selamat menikmati 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 peningkat pertamanya yang paling penting suasana harus sehat dan mereka harus bahagia Insya Allah bisa sejahtera 1 saya lakukan untuk ketua komitmen mereka ini untuk bekerja tapi Kalau kita sebagai owner, mereka tidak merasa nyaman, walaupun di gaji berapa pun, kalau tidak nyaman, pasti mereka tidak mau. Jadi nomor satu, walaupun kesulitan pekerjaan, sekarang ini mereka mensyuri dengan pekerjaan peluang yang saya peringkat ini, tetapi mereka juga lebih nyaman. Nah nomor satu, saya jaga penyamanan dan kesehatan anak-anak yang bekerja. Insya Allah, tamu-tamu yang datang di sana juga. Jadi aku tuh merasa ketika datang di sini, itu benar-benar 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 kita komen lagi di sini. Apalagi enggak semua penyanyi, juara banget. Karena saya tidak makan, saya bukan makan dan saya bukan kritik. Saya di kuat jajan, jadi kalau ke tempat orang, terutama kalau naik yang waktu tidak musik, pasti saya juga dapat senyap, mas-mas musuh dong, kalau naiknya enggak ikut. Dan saya juga, kalau tamu-tamu di sini, jangan sedikit-sedikit juga untuk kasih kritik kita. Tapi so far ya, Mbak Yeni, teman-teman yang aku ajak makan di sini, ini mereka ngatakan semuanya makanannya the best. Yes, yes, seperti itu. Jadi buat kalian, gue udah coba banget nih untuk mampir ke restorannya Mbak Yeni, yang ada di Jalan Sulataya No. 26, nama restorannya adalah di rumah kita, Koziba. Nah, menyambung ya Mbak Yeni untuk mengenai masalah. Ini kan sudah pensiun ya, dibilangnya ya, tapi pensiun aja masih seperti ini gitu ya. Mau berkarya apa lagi sih sebenarnya? Kalau dulu kan masih mudanya tuh udah kuas banget. Ya, Alhamdulillah ya, makanya kan selalu saya katakan kepada teman-teman, kalau kita itu dianggurakan sesuatu kreatifitas, walaupun profesinya tidak sama lagi di film, tapi kreatifitas itu sendiri kita tidak boleh mati. Betul, setuju banget. Tidak bisa begini, saya begini. Terus itu masyarakat begini, itu orang-orang di rumah saya masih bisa begini. Orang ada nge-rep, Mbak Yeni ngegas gitu ya. Masih pecah-pecah. Itu luar biasa saat itu sejantaran karyawannya pun juga diperhatikan. Ya, niat-niatnya kita memang apapun butuh pekerjaan itu, kita harus punya niat ibadah. Jadi segala sesuatu itu harus memiliki nilai ibadah. Kita memberikan kesempatan karyawannya yang tadi belum makan, dengan pengharga, tapi kita kasih semata-mata pekerjaan. Terus semangat. Jangan dalam sepulsi kondisi kaya itu gini, terus ilang semangat. Jadi bingung, ya. Terus dari kita sudah harus lebih 7 pagi. Malah saya di pandangan ini, malah saya lagi-lagi risok. Uuuuh, kamu risok ke-mama-mama. Tidak. Selain aktivitas ini buka warung kita, sekolah ini, ada apalagi kegiatan? Saya lagi nyoba-nyoba gamu risok di Bali. Ubu. Itu akan dirental atau beriak? Oh, oke. Maksudah. Karena itu tidak semata-mata, saking tidak sedia. Saya ingin begini, 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 begini. Jadi saya coba bangun risok, bilang, tidak pakai asyikannya. Tapi ada konsulannya. Jadi saya ingin melabiaskan gratis juga. Saya ingin melabiaskan kembali. Tapi kalau makanannya itu kayak begini. Terus ada vilanya kayak begini. Reksi-kogel isi makanannya begini. Jadi itu obsesi saya untuk melabiaskan bahwa, Saya masih kreatif, bro. Saya masih diobsed dia, bro. Mau. Kalau itu menindikkan sesuatu dari kita itu, yang tidak semuanya milik kita. Tapi melalui kita untuk mengolah kemarauan kita. Untuk kembali 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 kembali. Tidak, maaf. Guys, ini Bu Yadih ini masih 25 tahun ya, Tep? Lalu loh, ya. Jangan sebut. Jadi benar-benar ini semangat yang luar biasa, Pak. Di Bali itu kan dihubung, ya? Iya, ini. Jadi pasal pulang pergi ke sana? Tidak pernah pergi ke sana. Tapi mudah-mudahan sih ya. Lalu pandeminya juga kita harapkan sudah selesai. Kembali sudah dihubung kembali rumah. Ya mudah-mudahan. Lagi kembali 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 kembali. Wuh, sayang mau. Sayang mau. Karena selama, apa namanya, pandemi seperti ini kan, pekerjaan saya itu benar-benar stop ya, gitu kan. Tapi satu yang tidak pernah stop adalah keinginan untuk mencoba, untuk traveling dunia bintang baru. Iya. Dan di tempat saya itu, di resort saya itu, saya bisa nama kecil. Itu kan di dunia. Dan di dunia kan juga tidak cuma berhubung, cuma jual kamar. Atau cuma sewa milah di sewa kamar. Tapi bisa dipilih lagi untuk kita jatuh event-nya. Iya. Ada outbound-nya. Ada. Jadi ada juga outbound. Mas kita outbound itu ada outdoor ya. Dan kita bisa dipilih yang... Aktivitas. Kita bisa membatrik. Kita bisa pikir, ya, ulang tahun. Ya, apa-apa gitu kan. Ya, misalku nahan. Kan tidak pikirkan suasanaan gitu kan. Itu nggak bisa dimanfaatkan. Nah, seru banget ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Yeni Rahman. Artis yang memang terpopuler di jaman tahun 70-80-an ya. Dan bagi kalian yang memang masih penasaran untuk Mbak Yeni Rahman. Silahkan untuk bisa juga dong. Ya, untuk di subscribe tuh. Oh iya. Di YouTube-nya. YouTube-nya di Jemi Rahman. Dan mau mati-mati lagi sekali lagi. Boleh ya, Mbak Yeni? Boleh. Nggak senang mati. Oke, guys. Buat kalian yang memang mau tahu untuk di rumah kita. Nanti aku akan berikan cuplikannya ya. Tentang untuk restorannya. Oke. Pokoknya kalian suka sakit. Jangan lupa di rumah kita. Wah, itu dia. Sampai ini ada lemaknya. Wah, enak banget. Ya, bagi aku. Uuuuh, semuanya habis deh gitu ya. Nah, Mbak Yeni Rahman terima kasih banyak buat waktunya. Thank you banget untuk bersamanya saya. Bersama Mbak Yeni Rahman di YouTube channel Keketan. Dan satu lagi, mungkin ada pesan-pesan nggak buat sahabat-sahabatnya aku? Atau sahabat-sahabatnya Mbak Yeni Rahman? Nah, untuk apalagi yang masih usianya muda. Jangan lupa semangat. Terima kasih banyak. Terus, kita harus semangat lagi. Nanti kita tetap menilakan otokol kesehatan lagi. Buka-buka lagi. Dekanan. 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 Dan thank you banget. Jangan aku memberikan otokol kesehatan. Bagi aja lah, Mbak. Sampai lagi. Bagi aja, Mbak. Saya, Mbak. Keketan. Samyuk. Yeay! Sampai jumpa!